Ini pun sebenarnya sudah izin buat surat izin dari desa Itu sebenarnya mau mengurus untuk merantau lagi Pak, apa bisa diceritakan mungkin soal warganya ya, warga Njenengan Mas N itu ya, Nanang ya Yang ditangkap Densus di Tulungagung dengan dugaan terlibat teroris Itu seperti apa itu sebenarnya Mas Nanang? Itu kalau sepentauan saya Mas Nanang Mas Uri itu sebenarnya orangnya kalau saya lihat yang saya ketahui disini itu pendiam Dia pergahan juga di kanan-kiri di Tonggo Teparo itu sahih Baik ya Baik itu, karena dia itu sebenarnya tidak pernah neko-neko kalau disini Keluarganya juga baik, orangtuanya ini sudah masuk torekat, mau haji Tuh, kalau indikasinya seperti itu sebenarnya kalau dilihat saya kira juga kurang tepat Tapi memang ya orangtua tidak tahu posisi anaknya di luar seperti apa Dan itu pun dia akan pernah merantau, kalau tidak salah sudah tiga kali Tiga kali ya Awalnya itu di Malaysia Baik Untuk yang kedua kalinya di Korea, Korea kalau tidak salah sampai tujuh tahun Iya Terus di Taiwan kalau tidak salah gitu Dan setelah itu dia pulang, pulang karena dia sudah membuat rumah Tidak punya apa itu, uang lagi untuk pengembangan ekonomi, akhirnya dia berangkat lagi Ini pun sebenarnya sudah izin buat surat izin dari desa Itu sebenarnya mau mengurus untuk merantau lagi Tapi ini belum sampai dia berangkat atau selesai dalam kepengurusan Itu dia terkena masalah seperti ini Itu kapan Pak yang ngurus surat ingin berangkat lagi? Kalau ngurus itu kalau tidak salah sudah ada dua bulan Itu ngurusnya di bali desa ya? Surat pengantar Surat pengantar Oke baik ya Kalau terakhir-terakhir ini memang informasinya dia sedikit tertutup dan Ya memang dia itu orangnya tertutup Malah tadi malam saya itu ngorek sama keluarganya Kalau pulang ke desa Kemeloko, maksudnya ke wilayah saya sini Itu memang sering pulangnya itu masih terlalu pagi Subuh Jadi itu menurut pemandangan saya itu yang jelas Itu mungkin beliaunya atau Nanang Mas Hudi itu mungkin Ya kalau melakukan hal seperti itu malamnya itu mungkin bisa Iya Pak Woh kalau menjenengan sendiri sebenarnya sudah pernah dapat informasi soal Mas Nanang ini Soal kaitannya dengan masalah ini ya terorisme itu? Itu gini karena saya itu koordinator penan masalah Daerah desa Kemeloko Itu kalau ada masalah dari biaran Hukuman terbiak Kepulisan itu sering laporan ke saya Untuk itu dalam hal ini saya pernah dibisikir oleh orang Yang anggota dari Polres Apakah ada yang nama Nanang Mas Hudi? Ya ada itu warga saya Langsung tanggap Dan itu tolong Pak Woh nanti tolong di Awasi orangnya nanti gerak-geraknya seperti apa di rumah Pak Woh kalau dengan informasi kemarin ya penangkapan itu terus dari injenengan dari pihak perangkat apa yang dilakukan Pak di rumah orang tuanya ya itu seperti itu Oh ya ini kalau untuk antisipasi ya itu memang saya sangat terima kasih Kepada ada 8-8 ditanggap seperti itulah tanggapan saya dengan adanya itu itu nanti supaya Nanang Mas Hudi biar punya rasa cerah dan itu pun permintaan saya kalau bisa juga dilanjut secara hukum Karena apa itu kalau menurut saya itu juga melanggar syariat-syariat agama juga melanggar undang-undang Enggak maksudnya untuk yang antisipasinya di di rumah yang dilakukan apa misalnya Kak tadi lapor ke Polres untuk pengecekan dan lain-lain itu seperti apa Pak Memang gitu memang kemarin dari keluarga itu ada yang mengatakan memang ya ada bukti-bukti di rumah yang terkait dengan adanya alat untuk aktivitasnya Nanang Mas Uri untuk itu sangat langsung calling sama pihak kepolisian maksud saya Polresta itu untuk segera mengecek sebagai bahan bukti itu apakah benar ada karena apa saya khawatir nanti kalau sampai itu dibuang oleh keluarga atau diamankan oleh keluarga di lain tempat itu akan membuat itu nanti malah kebingungan dari tempat itu untuk melanjutkan pengurus masalah bukti-bukti masalah ini oke berarti untuk rumah terutama di kamar barang-barang di kamar Mas Nanang itu di agar dibiarkan ya minta ke keluarga itu ya tadi malam saya dengar sendiri karena saya juga menghubungi bau supaya kamarnya itu tidak dibuka lagi dan dibiarkan begitu aja apabila nanti ada pengecekan dari Densos itu biar dakwah Mas ya tidak tetap oke baik terima kasih terima kasih